Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kami di kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari telaah paper dengan judul Generational Difference in the World Place, Personal Values, Behaviors, and Popular Beliefs Nah, paper ini ditulis oleh Whitney Gibson dan kawan-kawan pada tahun 2009 Dalam telaah paper ini, kami beranggotakan 3 orang, yaitu Rusda Eka Putra, Uni Fatma, dan saya sendiri Sahra Matra Baiklah, kita langsung masuk pada pembahasan, yaitu latar belakang penelitian Banyak perhatian telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir pada konflik antargenerasi di tempat kerja Hal ini disebabkan oleh keragaman nilai yang berkaitan dengan umur Atau sering dikaitkan dengan kelompok baby boomers generasi X dan generasi Y Dan secara literatur akademis, bahwa telah banyak yang menyetujui bahwa kelompok nilai inti yang ditemukan di antara para pekerja ini Nilai-nilai ini pada gelirannya menimbulkan spekulasi tentang apa yang diinginkan para pekerja secara pekerjaan Dan bagaimana memotivasi mereka agar berkomitmen dan produktif dalam organisasi Contohnya baby boomers Yang dianggap sebagai pecandu kerja yang kompetitif dan setia serta menghargai individu kebebasan dan mendidikasikan diri untuk tugas Sementara itu, generasi X di sisi lain menginginkan lebih banyak keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga Lebih sinis, informal, suka bersenang-senang, dan mandiri Dan untuk generasi Y, dicirikan sebagai peka secara sosial, optimis, ambisius, ingin tahu, mahir secara teknologi, dan mudah bosan Maka dalam paper ini, kita akan melihat dan membangun profil nilai-nilai generasi berdasarkan artikel populer dan juga akademis Untuk tujuan, paper ini bertujuan untuk mengkaji profil karakteristik dari generasi X, Y, serta generasi baby boomers Yang diterima secara umum dan menggunakan survei nilai roket Dan paper ini juga mengkaji Apakah studi empiris tentang nilai mendukung deskripsi generasi yang ditemukan dalam literatur Dan pada metode penelitian Penelitian ini bersifat kuantitatif Serta menggunakan metode survei, yaitu survei nilai roket Yang telah digunakan sejak tahun 1968 Untuk mempelajari nilai-nilai instrumental dan terminal individu Dalam berbagai pengaturan nasional, internasional, multinasional, dan profesional Nilai-nilai terminal, menurut ukuran roket adalah tujuan akhir dari keberadaan Seperti kebijaksanaan, kestaraan, perdamaian, atau keamanan keluarga Sementara itu, untuk nilai-nilai instrumental Dalam ukuran roket adalah Serana perilaku untuk mencapai tujuan akhir tersebut Misalnya, pentingnya bersikap jujur, ambisius, pemaaf, atau logis Baiklah, untuk hasil penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya Baiklah, saya Yunifatma akan melanjutkan presentasi selanjutnya Yaitu tentang hasil penelitian Di antara banyak tantangan yang dihadapi manajer saat ini Secara efektif berurusan dengan tenaga kerja yang beragam Nah, keberagaman tersebut tidak terbatas pada gender, agama, etnis, dan latar belakang ras Tetapi, juga berkaitan dengan berbagai nilai generasi yang terdapat di dunia kerja saat ini Nah, studi ini telah mengkonfirmasi bahwa ada perbedaan besar Di antara baby bombers, generasi X, dan generasi Y Tetapi, pembaca harus berhati-hati terhadap generalisasi atau stereotip yang berlebihan Pada individu tertentu, berdasarkan keangkotaannya di dalam kelompok generasi tertentu Akan sangat membantu bagaimanapun untuk lebih peka terhadap perbedaan generasi yang mencolok ini Untuk menjembatani apa yang biasa disebut kesenjangan generasi Sama seperti kepekaan budaya terhadap berbagai faktor lain yang penting untuk penolakan yang efektif Generasi bombers ditemukan di posisi senior dan tingkat tinggi di seluruh sektor swasta dan publik Kelompok besar individu ini dicirikan oleh kerja keras, penolakan terhadap otoritas, dan perasaan telah mendapatkan hak untuk bertanggung jawab Manajer kemungkinan dapat memotivasi mereka dengan uang dan lembur Mengenali mereka dengan posisi dan pujian Dan mengharapkan mereka untuk setia Tidak seperti generasi sebelumnya, mereka merangkul perubahan dan akan mendukung tujuan yang baik Saat baby bombers ini pensiun dari dunia kerja, mereka akan digantikan oleh gen X Nah generasi X bagaimanapun mencerminkan kemandirian Dan kemandirian yang mereka peroleh dari sebagai anak-anak dan cenderung curiga dan sinis Mereka menghargai kesimbangan kerja keluarga lebih dari generasi dua lainnya Dan tidak terlalu setia kepada majikan mereka karena tidak mengharapkan majikan mereka setia kepada mereka Generasi Y adalah anak-anak dari generasi baby bombers Dan mereka memunculkan ketidaksesuaian nilai yang sama yang diharapkan antara orang tua dan anak-anak Generasi milenial yang melambangkan semua orang yang paham teknologi, jejaring sosial, dan keterhubungan konstan yang membuat generasi baby bomb Menggila dan mereka membawa ke tempat kerja kebutuhan mereka akan kepuasannya instan Mereka harus, manajer harus mencoba membuat pekerjaan menarik dan relevan untuk grup ini Berhati-hati dalam menunjukkan kepada mereka peluang karir yang dapat diverifikasi jika ada Dimana baby bombers akan melakukan pekerjaan mereka dan suka dibiarkan sendiri Genie menginginkan perhatian dan umpan balik Tanggapan dari atas 5.000 pekerja dewasa yang menggunakan Rockskid Value Survey Menergaskan bahwa profil generasi yang ditampilkan dalam literatur publik dan akademis akurat Dan oleh karena itu berguna bagi manajer Dalam memahami dan menjepantani kesenjangan generasi yang disebabkan oleh perbedaan ini Tantangannya adalah memberikan stimulasi, motivasi yang cukup dan berkomunikasi dengan berbagai modalitas Untuk mencakau semua karyawan dan bukan hanya mereka yang pada prinsipnya setuju dengan nilai dan keyakinan Selanjutnya saran Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan adalah dengan melakukan penelitian lebih dalam Dengan wawancara kepada setiap generasi Baik bombers, generasi X maupun generasi Y Selain itu penelitian ini juga bisa dilakukan dengan metode eksperimen untuk melihat perilaku masing-masing generasi Sekian presentasi dari saya Terima kasih telah menonton Maaf terdapat kesalahan Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh